Lihatlah betapa seksinya Apple pie alaku Hai guys balik lagi bareng aku teh Jenny Hari ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya bikin apple pie Nah cara bikin apple pie ini terdiri dari 2 tahap Yang pertama aku mau bikin kulit pie nya Dan yang kedua aku bakal isi kulit pie nya dengan isian apple Untuk bahan kulit pie nya Sediain 130 gram butter Lalu 40 gram gula pasir Dan 230 gram tepung serba guna Karena aku gak punya tepung serba guna disini Jadi aku campur protein tinggi dan protein rendah Tetap aja totalnya 220 Oh iya gak lupa Kalau misalkan kalian pakai unsalted butter Tambahin garam sedikit ya Biar gurih Untuk isian apple nya kita butuh 40 gram gula merah 25 gram kismis Cinamon sejumput aja Tayu manis bubuk ya Udah gitu kita butuh madu Sedikit aja Dan apple malang seperti ini butuh 4-6 Tergantung besarnya apple Nah aku kali ini mau bikinnya dua ukuran Yang satu 15 cm dan 10 cm Tapi kalau misalkan kalian mau pakai cetakan pie yang umum dijual di pasaran Kayak gini 23 cm kurang lebih Itu juga bisa bahannya sama nanti aku tulis di deskripsi di bawah untuk bahan-bahan lengkapnya Kita masukkan 220-230 gram tepung serbaguna Terus masukkan gula pasirnya 40 gram Dan masukkan butter 120 gram Oke terakhir tambahin telur satu butir ya By the way ini gampang banget Kalian gak usah pakai mixer Pakai tangan aja Tuh kayak gini Cuman satu tips dari aku Kalau misalkan bikin adonan kuli pie Atau bikin kayak cracker-cracker gitu ya Jangan diulen-ulen seperti ini Tapi Di gini-gini nih Jadi agak dipecah-pecah Supaya glutennya gak terbentuk Jadi hasilnya gak akan alot Tapi crunchy dan enak Nah kalian bisa lihat ya Ini udah gak nempel ke baskomnya Berarti ini tandanya Dia udah mulai siap buat dibentuk Cuman kalian pastiin lagi Gak ada tepung yang bergerenjal disini Biar semuanya nyampur dan enak Kalian cuma butuh baking paper seperti ini Untuk membentuk si kulit pie-nya Nah caranya Tekan-tekan dulu Seperti ini Lalu Dibuat Ketebalan sekitar 0,5 cm Diratain Nah ini kan permukaannya kurang rata Caranya Kalian lipat gini Oke Kembali Kelihatan kan ini adalah Tuang yang belum keisi gitu kan Tuangannya belum keisi Ini dorong-dorong deh Di adonannya Jangan lupa ya Diratain Nah sebelum kita bentuk Masukin dulu ya ke kulkas Kurang lebih 6-7 menit Sambil nunggu Nanti kita bikin isian apelnya Nah kita butuh apel setipis-tipis ini Kurang lebih ya Kita kupas dulu Terus kita buang core-nya By the way ini pisau aku beli di well cook Tajam dan bagus banget Nah ini teh aku pakenya apel malang Tapi kalau misalkan kalian gak punya apel malang Bisa pake apel hijau apapun Granny smith gitu ya Jangan pake apel fuji atau apel merah ya Intinya tipis ini Dan core-nya dibuang Kalau ini kan sayang ya Core-nya belum sampai Jadi gak aku buang Kalau misalkan ada core-nya dibuang gitu Oke Nanti dia menggerut sendiri Dan potongannya gak kelihatan sih Kalau udah jadi cake-nya Oke Oke guys Sekarang kita beralih Untuk bikin isian jeling apel pain By the way Aku pake panci dari well cook Ini gede banget Sekitar berapa cm ya 32 gitu Kalau gak salah Kalian bisa cek ke instagramnya well cook Masukin Ke Kartel Atau wajar Atau telepon Anti-lengkel Gak lupa ya Madu By the way Aku sih sekarang gak pake madu Pakenya Passion fruit syrup Ya boleh aja kan Apa aja Yang penting Ya yang seperti ini Maple syrup juga oke kok Aku pake ini kenapa coba Soalnya pengen lebih asem Oke Kurang lebih berapa ya Ya 3 senok makan Sampai 4 senok makan ya Kita masak ini gak terlalu lama Pokoknya sampai lumayan layu By the way aku mau kecilin apinya Soalnya aku mau bentuk pulipai Kita siapkan loyang yang dialasin kertas seperti ini Baking paper Lalu Jangan lupa Disemprot Biar gak nempel Pan coating spray Atau Semprotan loyang Kalian pasin aja ya Nah ini udah ya Segini cukup Karena kita mau bakar lagi di oven Jadi gak usah terlalu Sampai layu banget Kenapa harus dipadatkan? Karena nanti dia bakal menyatu Kalau kopong nanti ambles Oh iya guys Ini kan apalnya tadi dari kompor Langsung panas-panas disini Ini gak apa-apa Kalau untuk rangka bawahnya Tapi untuk menghias atasnya Aku masukin ini ke lemari pendingin Supaya Pas lagi dihias Gak meleleh si tayanya ya Kan tadi aku taruh dulu Siapel paynya ke kulkas Sekarang aku mau bentuk ini Bentuk ulang Untuk atasnya Sisa-sisa tadi untuk pay Aku tipisin lagi Sisa-sisa adonan untuk kulit paynya Aku bentuk ulang lagi kayak gini Buat Siasa di atas paynya Aku taruh kulkas lagi Karena udara disini cukup panas Jadi butternya cepat meleleh Sehingga aku taruh kulkas sebentar Nah ini udah cukup agak lumayan bisa dibentuk-bentuk ya Aku mau potong dulu Sekitar 1 sentian Buat ngukupin si pay ini Begitu Aku mau jelasin cara bikin hiasan Untuk atasnya pay Kalau kalian gak punya cetakan Ini siapin adonan sebanyak ini Terus Jadi gini Dibuat kuncup Begini-gini Oke jadi gini ya Setekan Oke Pake ujung garpu Begini Terus Set 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 Oke Set 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 Daun Tuh ya Selang-seling Selang-seling Oke Ini di dalam Jadi ini di luar Yang retak gak apa-apa Jamin aja Ditambah aja sama ada daunan Ada daunan hiasan Ditambah aja Kalau retak Hiasan yang kayak gini Ini buat tutupin yang kayak gini ya Kalau ada yang gak sempurna gitu Atau kurang bagus Kita ditutupin sama ada daunan Nah ini ya Kita Kocok telur Telur utuh aja Untuk polesan Oke aku masukin oven Sekitar 30 menit Api 180 derajat Karena ini konveksi oven Kalau misalkan kalian di rumah Pake oven biasa Bisa di set ke 190-an ya Karena ini cukup panas banget ovennya Beginilah hasilnya Aku kan udah bikin sebelumnya gini ya Terus ini yang kedua Kenapa warnanya bisa beda atasnya Kalau ini lebih seksi Kenapa ini lebih kuning dan lebih pucat Soalnya kalau ini Aku pakenya telur kuning doang Untuk polesan Kalau ini telur kuning dan putih Jadi up to you guys Beneran guys Ini anti gagal Super gampang Tanpa mixer Cuma modal tangan Sama oven doang Sama kompor Pasti bisa diperagain di rumah Apple pie ala Jamie Siap dihidangkan Lihatlah Betapa seksinya Layer Apple pie Ini lembut Ini crunchy Apple pie ala aku Enak banget Sumpah Bukan cuma di syuting Cuma emang Emang enak banget Gila Keluarnya crunchy super Dalamnya Anget Manis Ada asam-asamnya Lembut Meleleh di mulut Mulut Asa Video ól